Yo, what's up guys? Selamat datang di channel AKMLBB. Jadi, di video kali ini gue bakal membuat konten tips jago Loi dan penjelasan emblem yang sudah di-update. Di season 33, Loi udah di-nerf. Yang dimana cooldown ultimate-nya udah makin lama. Jadi, kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan emblem, build, dan kombonya dulu cuy. Let's go! Oke guys, jadi Loi ini punya 2 emblem yang bagus banget untuk dipake. Ada emblem assassin dan juga ada emblem mage. Untuk settingan emblemnya ada 4 jenis. Kalau pengen main aman, settingan emblemnya kayak gini. Kalau pengen rotasinya cepat, settingan emblemnya kayak gini. Kalau pengen itemnya cepat jadi, settingan emblemnya kayak gini. Dan kalau pengen damage-nya sakit, settingan emblemnya kayak gini. Di gameplay nanti, aku bakal pake emblem mage dengan settingan emblem seperti ini. Untuk settingan buildnya ada 3 jenis. Ada settingan build untuk main aman. Ada settingan build instant kill. Dan juga ada settingan build normal. Biasanya aku suka menggunakan settingan build yang atas dengan settingan emblem seperti ini. Masalahnya sekarang itu metanya meta assassin. Jadi kita wajib respect supaya agak gampang mati. Sedangkan spellnya kalian bisa pake sprint, bisa pake purify, bisa pake flamesuit, atau flicker juga bisa. Oke guys, itu dia penjelasannya. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan kombonya. Let's go! Oke guys, jadi loyi ini punya 3 kombo yang bisa kalian pake. Tapi sebelum aku jelasin kombonya, disini aku bakal jelasin basicnya loyi dulu. Supaya kombonya maksimal. Oke, seperti yang kita tau, skill 1 dan skill 2 loyi ini kan punya 2 warna. Ada warna kuning dan juga ada warna ungu. Nah, untuk memaksimalkan kombonya loyi, kalian itu wajib menggabungkan 2 warna yang berbeda. Misalkan, disini aku siapin skill 1 kuning dan skill 2 ungu. Kalau kalian pake kedua skill ini ke musuh, maka musuhnya bakal kena stun. Contohnya kayak gini. Nah, kena stun ya. Atau mau pake skill 1 ungu dan skill 2 kuning juga bisa. Contohnya kayak gini. Nah, kena stun musuhnya ya. Masalahnya guys, kalau misalkan skill 1 dan skill 2 kalian warnanya sama, maka damage-nya gak bakal maksimal. Dan musuhnya juga gak bakal kena stun. Contohnya kayak gini. Nah. Makanya kalau pengen damage-nya maksimal, kalau bisa, warna skill 1 dan skill 2 kalian itu harus dibedain. Contohnya kayak gini ya. Skill 1 kuning, skill 2-nya ungu. Nah, nanti musuhnya bakal kena stun. Sedangkan kombonya, yang pertama ada kombo normal. Kombo normal ini lumayan gampang. Caranya kalian tinggal bedain warna skill 1 dan skill 2-nya dulu. Misalkan, disini aku pake skill 1 ungu dan skill 2 kuning. Abis itu ya tinggal skill 1 dan skill 2 ke musuh. Yang kedua ada kombo double stun. Caranya masih sama, kalian bedain dulu warna skill 1 dan skill 2-nya. Misalkan disini aku pake skill 1 kuning dan skill 2 ungu. Abis itu kalian bisa pake skill 1 ke musuh. Skill 1 yang kedua buang aja ke belakang. Abis itu kalian bisa pake skill 2 dan skill 1 lagi ke musuh. Dan selanjutnya ada kombo nempel. Di dalam kombo nempel ini, kalian itu kudu pake skill 1 ke musuh dengan warna yang beda. Misalkan aku bakal pake skill 1 kuning ke musuh yang ini. Dan aku bakal pake skill 1 ungu ke musuh yang ini. Nanti ketika musuhnya pada nempel, nah musuhnya bakal kena stun. Oke guys, itu dia kombonya Loi. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan gameplaynya. Let's go! Oke guys, jadi kalo pake Loi, di level 1 aku bakal ningatin skill 1-nya dulu supaya bisa nyucil musuh. Dan di awal game, seperti biasa cuy. Kita bantuin dulu junglernya supaya farming-nya makin cepet. Abis bantuin jungler, kita bisa langsung ke laning phase. Di laning phase, Loi ini hero-nya bakal kuat di level 2. Jadi kalo kalian masih level 1 nih, paling tugas kalian cuma nyicil musuh. Misalkan, kalo musuhnya jauh kayak gini, pake aja skill 1-nya ke minion. Nanti skill 1-nya Loi ini bisa tembus ke belakang. Kalo kita liat, tadi semakanan udah diamanin sama musuh. Makanya kita muter. Jangan sampe salah jalan ya. Takutnya kecicil sama musuh. Oke, di level 2 kita udah bisa main agresif. Skill 1 ungu, skill 2 kuning. Langsung setengah musuhnya cuy. Let's go! Musuhnya balik ya. Kalo gini mah, langsung aja rotasi. Di menit 1 sampe menit 2, kita bakal fokus rotasi ke XP lane. Kalo kalian bisa nge-press XP lane musuh, maka nanti dapetin tartalnya bakal makin gampang. Namun sayangnya, disini musuh pake Roger XP cuy. Roger itu susah ditangkep, anjuai. Bagaimana ini pasif? Rotasi ke atas, gak dapet hasil. Dapet sih. Dapet, jungle-nya doang. Kecoba loh emang ya. Kalo emang gak ada hasil, balik lagi aja ke mid lane. Ambil minion-nya. Tadi Edora ke atas, jadi kita bisa amanin semak yang ini. Kalo Edoranya lewat, bisa kita combo. Aduh, kejauhan dia guys. Tapi tenang, ada minion. Skill 1, nah, kena ya. Buang skill 1, pasnya 2. Mau minion bang. Nih minion, skill 2, skill 1. Itu dia kombo double stun. Musuh tipis, sekali kombo, langsung meningsoi. By the way, tadi di menit 1.50, kalo tim kalian pengen nge-setup turtle, kalian itu wajib ke XP lane untuk minta level. Minion yang mid lane ini, wajib kalian kasih ke Chromer, supaya di turtle nanti, tim kalian bisa level 4 semua. Cuman disini kan tim kita pada di belakang. Kalo emang tim kalian gak mau nge-setup turtle, di menit 1.50, minion mid lane, ambil aja, gak apa-apa. Oke, di menit 2 ke atas, tepatnya abis ngambil turtle, kita tuh bakal rotasi ke god lane. Tapi sebelum rotasi, bersihin dulu minionnya. Skill 1, skill 2, aduh abis pula mananya guys. Bagaimana itu pencep? Mati itu guys. Aduh, abis pula mananya ya. Kacau balau emang cuy. Gak enaknya pake loyi, emang kayak gini guys. Di awal game, mananya emang boros banget. Makanya di item kedua, kalian itu wajib beli item buku, supaya mananya gak cepet abis. Kita lihat alunya, apakah dia bakal membantai? Aduh di out lane ya guys. Kacau balau emang ya. Rungkat banget disini kita. Yaudah, santain dulu guys. Awas, Edora-nya missing ya. Disini, kita bakal bersihin dulu mid lane-nya, abis itu kita bakal rotasi ke god lane. Dan kalau kita bahas pasifnya loyi, jadi ketika loyi nge-spam skill 1 ke musuh, nanti loyi ini bakal dapet shield dan juga movement speed tambahan. Misalkan, kalau kalian gak bisa kabur, diem aja di skill 2, abis itu spam skill 1-nya. Kalian lihat, setiap aku spam skill 1, aku bakal dapet darah putih dan juga movement speed tambahan. Dan satu lagi nih, ketika loyi pake kombo skill 1 dan skill 2, contohnya kayak gini, nah nanti loyi bakal dapet satu stack skill 1. Jadi itu dia penjelasan pasifnya loyi. Abis geng god lane, kita bakal rotasi ke atas. Soalnya turtle bakal muncul di atas. Let's go alu! Woy alu, buset! Masih pengen farming dia guys! Alu, karena emang haus akan farming dia guys! Waduh, bagaimana ini pasif? Coba bukain bang! Waduh, udah di setup. Gak bakal sempet sih. Gak bisa atlas, alunya masih jauh. Gak ada damage kita nih. Tadi tuh turtle pertama dilepas masih oke lah. Sekarang turtle kedua dilepas juga masih oke. Tapi kalau nanti turtle-nya lepas-lepas mulu, kapan kayanya kita guys? Oke, mumpung XP lane-nya dekat, mungkin kita bakal main ke XP. Let's go bang! Mumpung disini ada backup, harusnya kita bisa kill si Chou. Kita bakal pake combo double stun. Skill 1-nya kenain dulu, nah kena, buang skill 1 pasnya 2. Skill 2, skill 1. Maju bang! Maju! Aduh, punya 2 fight truck. Kakak mau maju guys. Lama-lama gue juga yang maju nih. Padahal Chou-nya cuma solo di tower guys. Gak ada yang mau maju satu pun. Diem-diem baik lu pada ya. Aduh, mati kan di rod-nya. Tapi gak apa-apa sih. Yang penting kita udah dapetin tower atas. Tugas kita disini paling cuman defense. Kita gak bisa bayuan sama Roger cuy. Sekalinya kita ditempelin, pasti kita yang mati. Awas, musuhnya hilang. Wet, ada siapa nih? Hati-hati, jangan salah jalan. Kita muter lewat sini. Wet, wet, muset, personal banget itu anak. Coba, kita buka dulu semaknya satu-satu ya. Skill 1, meledak. Skill 2, hayo ketahuan kamu ya. Jadi kayak gitu guys. Kalau misalkan skill 1-nya meledak di dalam semak, pasti di dalam semak itu ada musuh. Bicara tentang buka semak, skill 2 dan ultimate loyi ini juga sebenarnya bisa dipakai untuk buka semak. Caranya ya, kalian tinggal arahin aja skill-nya ke semak. Nanti musuhnya itu bakal kelihatan kalau musuhnya ada di dalam semak. Oke, kalau kita lihat turtle udah muncul di bawah. Tapi, aduh alunya lagi bayuan guys. Nice banget alu. Gak apa-apa guys. Walaupun kita lepas turtle lagi, yang penting di atas alunya menang bayuan guys. Let's go Atlas. Gak apa-apa, culik aja satu nih. Nice banget. Skill 1, skill 2. Oke, mati dua musuhnya cuy. Turtle-nya juga masih belum di setup. Let's go kasih alu. Sini kasih alu. Ini turtle free banget nih. Sambil nungguin alu, kita defend aja tipis-tipis. Waduh, alunya digeng guys. Alu, tidak. Mati dong. Waduh, alunya mati guys. Waduh, gak jadi dong dapet turtle-nya. Waduh, bagaimana ini Pak Asep? Aku udah semangat aja dapetin turtle. Eh, alunya mending soy. Kacau emang ya. Tapi gak apa-apa. Yang penting tower midland udah berhasil kita dapatkan. Abis dapetin tower midland kita bakal teleport pakai ulti dengan atlas ke sini. Mantap. Tidak ketahuan ya. Let's go atlas. Ulti atlas cakep banget. Skill 1, skill 2. Tetap mati walaupun kombonya gak kena ya. Kombo kita yang gak kena ya. Atlas-nya udah GG. Mantap. Let's go alu. Loncat alu. Aduh, lumah. Giliran udah jadi lor. Lu baru nge-setup. kacau emang nih anak ya. Maju bang. Sikat rogernya cuy. Mati gak? Harusnya mati sih. Nice banget alu. Aku sangat bangga padamu alu. Let's go. Di sini kita jangan takut ditendang sama cow. Soalnya di sini kita respect menggunakan spell purify. Jadi kalau kita ditendang pakai aja nih spellnya. Skill 1. Buang skill 1 pas 2. Purify skill 2 skill 1. combo double stun. Dan itu dia fungsinya respect spell. Coba kalau tadi kita pakai spell flicker atau pakai spell flame suit. Mungkin tadi tuh kita udah ditembakin sama si clone. Itu dia guys. Pokoknya spell ini sesuaikan dengan musuhnya ya. Abis itu kita langsung teleport ke belakang untuk bokong musuhnya. Waduh, tapi Roger ini tebal banget anjuai. Gak bisa kita bunuh ya. Oke, mumpung amonnya mati mungkin ini dia pilihan yang pas untuk nge-setup ngelor. Let's go aja kawan. Apa? Ini kakak lu lagi ngelor anjuai. Noh kan keangkat. Noh kan ditendang. aduh aduh balik bang bang balik bang maaf bang itu tadi disuruh sama adik bang aduh mati semua nih tim kita alu balik jangan maju aduh alunya mati bro nih balik bro nih jangan mati semua aduh mati semua tim kita guys apakah ini comeback semoga saja tidak ya waduh comeback beneran guys pusat musuhnya nantangin amat maka nih skill 1 ungu skill 2 kuning mampus kau dan kalau kita bahas potensinya loyi jadi loyi ini adalah hero mabar biasanya kalau tim kalian kompak nentuin strateginya tuh bakal gampang banget seperti yang kita tahu ultimate loyi ini kan bisa teleport nah kalian itu bisa manfaatin ultimate loyi ini untuk musingin musuh sebenarnya kombonya banyak guys biasanya kalau aku steam sama tank moment aku itu bakal pakai ultimate ini untuk ngebokong musuh contohnya kayak gini biasanya kalau posisi tank ada di belakang musuh tank ini tuh dapetin momentnya bakal makin gampang pasti disini musuhnya kaget lah kok ada atlas di depan gitu langsung kabur musuhnya atlas dapet moment langsung kita backup musuh pun langsung mati empat atau mau di combo sama hero menjangin laning juga bisa misalkan tim kalian ada cloud nah kalian itu bisa pakai ultimate nya ini untuk mindahin cloud ke lane jauh supaya nanti cloud nya bisa menjangin laning tapi biasanya sih di teamfight gede aku itu suka pakai ultimate nya ini untuk ngebokong musuh pokoknya loyi ini tuh bagus banget dipakai untuk nentuin posisi teamfight selama ada loyi pasti posisi teamfight nya bakal makin enak selain itu juga loyi ini tuh bagus banget dipakai untuk lawan meta nempel kalau misalkan musuhnya pakai Estes Rafaela atau yang nempel nempel pasti loyi ini kombonya bakal makin gampang sedangkan di teamfight tugas loyi adalah jaga posisi mau gimana pun loyi tetaplah mage jadi jaga posisi seaman mungkin sisanya paling kalian tinggal tentuin posisi teamfight menggunakan ultimate jadi itu dia potensinya loyi oke disini musuhnya cuman clone buy one in aja guys kita udah punya item beku skill 1 skill 2 buset langsung balik musuhnya guys oke disini tim kita udah dapet lore kalau tim kalian dapet lore simpen ultimate nya guys ini dia momen yang kita tunggu tapi tunggu dulu tunggu lorenya maju santai santai masih belum ada momen pokoknya kita wajib combo in ultimate nya sama atlas santai masih belum keliatan musuhnya coba kita cek dulu disini wah ketahuan kamu ya santai pokoknya kalau ultimate nya gak mau keliatan kalian itu wajib pake ultimate disemak oke kita bakal pake ultimate disini nah gak ketahuan kita guys let's go atlas mata mata di atlas mata di atlas waduh bagaimana itu pasif beku ganti emo aduh dari mana duitnya gak cukup guys minion minion kita butuh emo guys gak bisa nih di team fight pasti kita diinjel sama Claude sama Chow sama Amon juga makanya kita wajib respect item oke emo udah kebeli aman guys mau dimajuin kah let's go aja kita kita liatin temen aja guys kalau temen maju kita juga ikutan maju tadi padahal kita bisa endgame guys atlasnya malah ulti angin kacau balau emang ya let's go bang mau dimajuin kah let's go aja nih skill 1 skill 2 nah awas ada Claude kita kalau ditabrak sama Claude kayak gini mati sih untung respect emo teleport lah kok masih disini anjoy awas ada Amon awas ada Amon balik dulu guys kita gak ada beku gak ada emo juga pilihan paling mantap cuman balik guys dan kalau kita bahas counternya Loi jadi Loi ini kebanyakan bisa di counter sama Assassin contohnya sama Fanny sama Saber sama Haya atau sama Lancelot juga bisa tapi untuk opsional pick kalian itu bisa pake Kagura untuk nge-counter Loi jadi itu dia beberapa counternya Loi oke santai dulu guys kita buka dulu mapnya pake ini nih pake tombol ya supaya musuhnya keliatan oke Amonnya disitu bisa sih kita teamfight nih tapi santai guys kayaknya kita jadi tumbal boleh nih santai kita maju tipis-tipis pancing Amonnya udah tau di semak ada temen kita mati kau Amon let's go tele gak usah deh kita udah pake conceal guys majuin aja nih let's go Atlas let's go Atlas dapet nah skill 1 skill 2 meh mati 3 musuhnya guys let's go gak sih kawan endgame gak sih kawan end bisa sih ini musuh mati 4 guys tinggal si Klot ya aman kita majuin aja guys kita punya beku aman aja beku nah aman guys let's go oke guys itu dia tips jago loyi di season 33 ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like komen dan di subscribe by the way thank you banget buat kalian yang udah komen di video sebelumnya jadi untuk saat ini kita bakal langsung aja masuk ke pengabsenan let's go selamat untuk pemain MLBB karena kamu sudah jadi yang pertama absen ada pemain MLBB ada Daiken ada Sandi ada Yudi ada Ciko ada Ayitspop ada Ramadhani ada Irsyad ada Pak Asep ada CBR Galaxy ada Zuya ada Yuser ada Nabi ada Arasakila ada Raditya ada Padi ada Pong ada Aigifari ada Nax ada PopSunda ada Love Myself ada Yans ada Ellen ada Maulana ada Ken Kanairu ada Sky ada Yuser ada Luibu ada RK Aditya ada Jovi ada Hermanto ada Jalu ada Yuser ada Iman Teguh ada Ashifa ada Nizam ada Stefanus ada Ibol ada Mujadid ada Sakur ada Jimmy ada Kinza ada Tarmi ada Yogi ada Sindi ada Sultan ada Helmi ada Fadil ada Jafir ada Hanamin ada Budi ada Ibnu ada Sandi ada Yuser ada Rian ada Dunia Anime ada Dadan ada Dui ada Ibnu ada Rahmat ada Link ada Arka ada Ciro ada Pais ada Lakacuma ada Rafi ada Unknaun ada Wahyu ada Mas Bokir ada Yaspa ada Mainan ada Margaret ada Sabros ada Rafael ada Farel ada Galih ada Rafi ada Once ada Ellen ada Fikri Andi ada Dika ada Yuser ada Apit ada Umairullah ada Legion Ada Tama ada Stone Evergarden ada Kyoya ada Dhani ada Upcore U ada Cell Edit ada Hari ada Chris Adam ada Navzaya ada Alfie ada CBC ada Ellen ada Yuser ada Rizky ada Nextmodel ada Joey ada Dion ada Nompon ada Laksamana ada Kristiantus ada Amar ada Riva ada Agus ada Haikal ada Popeye Bugis ada Yuser ada Kiko ada Monhe ada Adril ada Nurmeran ada Haki ada Yopi ada Izam ada Darmawati ada Cracket ada Rewind ada Bona ada Not Namik ada Atik ada Untuk Bersenang-senang ada Rehan ada Tuku ada Fajar ada Noranisa ada Lor ada Koboy ada Agung ada Grand Game ada Free Fire ada Adea ada Rayanza ada Mario ada Radella Bintang ada Ariel ada Pahmi ada Mas Joko ada Bilal ada Ziti ada KMR ada Bagus ada Fitrah ada Robi ada Nias ada Istiqomah dan ada Rana Tengah 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 Terima kasih.